Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi bareng saya DJ bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel ini saya ucapkan terima kasih banyak jangan lupa terus support channel saya dengan cara like, komen dan juga subrek jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini baik di video kali ini saya akan melanjutkan video tentang hukum tarik-penarik yang kemarin saya upload yang ini ya ini adalah video lanjutan teori dari buku The Secret bukunya ini guys ya jadi saya itu sebenarnya bacain buku ini buat teman-teman tapi dengan intonasi dan gaya, cegaya style gitu ya, biar didengernya itu enak gitu guys tiba-tiba perut aku mulis guys halo semuanya mumpung Bang DJ lagi berhalangan oke biar saya aja yang gantiin ya tenang, sama aja kok sama aja aku juga pengen seperti Bang DJ biar bisa nge-voice over sebuah buku seperti buku ini oh ya kenalin aku kuji kumis dan jenggot oke langsung aja ya penyederhanaan rahasia kita hidup di sebuah semesta yang memiliki hukum-hukum sama seperti adanya hukum gravitasi jika anda jatuh dari sebuah gedung tidak menjadi soal apakah anda orang baik atau orang jahat anda akan tetap menumbuk tanah hukum tarik-menarik adalah sebuah hukum alam hukum ini tidak terpisahkan dan tidak memilih sama seperti hukum gravitasi hukum ini tepat dan pasti segala sesuatu pada saat ini mengelilingi anda termasuk hal-hal yang anda keluhkan adalah sesuatu yang anda tarik sendiri ke dalam hidup anda saya tahu ini adalah sesuatu yang tidak suka anda dengar anda akan segera berkata oh no saya tidak menarik kecelakaan saya tidak menarik klien yang jelas-jelas sangat menyebalkan ini saya tidak menarik hutang kepada diri saya oke baik saya ada di sini untuk sedikit menantang anda dan berkata yes anda menariknya sendiri ini adalah salah satu konsep yang paling sulit diterima tetapi sekali anda menerimanya hidup anda akan berubah berubah total seringkali ketika orang-orang pertama kali mendengar bagian dari rahasia ini bagian dari pengetahuan ini mereka mengingat peristiwa-peristiwa sejarah ketika banyak orang meninggal dan mereka tidak dapat memahami bahwa begitu banyak orang menarik sendiri kematiannya secara bersamaan menurut hukum tarik menarik mereka harus berada di frekuensi yang sama dengan peristiwa itu ini tidak harus berarti mereka memikirkan peristiwa itu secara tepat tetapi frekuensi dari pikiran mereka cocok dengan frekuensi peristiwa jika masyarakat percaya bahwa mereka bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah dan mereka tidak dapat mengendalikan situasi di luar dirinya maka pikiran-pikiran tentang ketakutan pemisahan dan ketidakberdayaan itu jika berlangsung terus-menerus dapat menarik mereka berada di tempat yang salah pada saat yang salah saat ini juga anda mempunyai pilihan apakah anda ingin percaya bahwa itu hanya soal keberuntungan dan hal-hal buruk yang dapat terjadi kapan saja kepada anda apakah anda ingin percaya bahwa anda bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah bahwa anda tidak mempunyai kendali atas situasi atau anda ingin percaya dan tahu bahwa pengalaman hidup anda berada di tangan anda dan bahwa hanya hal-hal baik yang datang kepada hidup anda karena begitulah cara berpikir anda anda mempunyai pilihan dan apapun yang anda pilih akan menjadi pengalaman hidup anda yes tidak ada yang dapat datang ke pengalaman anda kecuali kecuali jika anda memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus kebanyakan kita menarik sesuatu karena kelalaian kita hanya berpikir bahwa kita tidak memiliki kendali atasnya padahal pikiran dan perasaan kita berada dalam suatu tindakan rutin terus-menerus jadi segala sesuatu yang didatangkan pada kita karena kelalaian tidak seorang pun dengan sengaja menarik segala sesuatu yang tidak diinginkannya tanpa mengetahui rahasia ini akan mudah dipahami mengapa beberapa hal yang tidak diinginkan mungkin telah terjadi dalam hidup anda atau hidup orang lain hal itu benar-benar terjadi karena kurangnya awareness awareness atau kesadaran guys akan kekuatan kreatif yang sangat kuat dari pikiran anda sekarang jika teman-teman mendengar hal ini untuk pertama kalinya mungkin teman-teman merasa oh saya harus memantau pikiran-pikiran saya ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat ya awalnya mungkin tampak seperti itu justru tetapi disinilah kegembiraan dimulai kegembiraannya adalah karena ada banyak jalan pintas menuju rahasia anda bisa memilih jalan pintas yang paling cocok untuk anda oke lanjutkan menonton video ini jika teman-teman mengetahui caranya ya mustahil untuk memantau setiap pikiran yang kita punya oke para peneliti mengatakan bahwa kita mempunyai sekitar 60 ribu pikiran sehari wow bisa teman-teman bayangkan betapa lelahnya teman-teman berusaha mengendalikan 60 ribu pikiran itu ya untungnya ada jalan yang lebih mudah dan ini adalah perasaan kita perasaan kita memberi tahu apa yang kita pikirkan peran penting perasaan tidak perlu dilebih-lebihkan perasaan adalah alat utama untuk membantu untuk membantu teman-teman menciptakan hidup teman-teman pikiran-pikiran teman-teman itu adalah penyebab utama dari segala sesuatu segala sesuatu yang anda lihat dan alami di dunia ini adalah suatu akibat termasuk perasaan-perasaan anda penyebabnya adalah pikiran-pikiran anda mind emosi adalah karunia luar biasa yang kita punya untuk memberi tahu apa yang sedang kita pikirkan perasaan anda mengatakan dengan cepat apa yang sedang anda pikirkan bayangkan ya ketika perasaan anda tiba-tiba anjlok misalnya ketika anda mendengar kabar buruk perasaan itu terasa langsung jleb gitu ya pada perut atau di dada gitu lah jadi perasaan adalah sinyal langsung bagi anda bagi teman-teman untuk mengetahui apa yang sedang teman-teman pikirkan anda perlu menyadari perasaan dan mendengarkan perasaan karena itu cara tercepat mengetahui apa yang sedang anda pikirkan anda mempunyai dua rangkaian perasaan perasaan baik dan perasaan tidak baik yes dan anda mengetahui perbedaannya karena yang satu membuat anda merasa baik merasa feel good dan yang lain membuat anda merasa tidak baik atau merasa buruk ada perasaan tertekan depresi marah kesal atau rasa bersalah perasaan-perasaan tersebut membuat anda merasa tidak berdaya itulah perasaan-perasaan buruk tidak seorang pun dapat memberitahu anda apakah anda sedang merasa baik atau buruk karena anda adalah satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana perasaan anda sewaktu-waktu jika anda tidak meyakini perasaan anda tanyakan saja pada diri sendiri bagaimana perasaan saya sepanjang hari anda dapat berhenti sebentar dan mengajukan pertanyaan ini berkali-kali ketika anda melakukannya anda menjadi lebih menyadari perasaan anda hal ini penting guys ya ini penting yang perlu anda ketahui adalah mustahil merasa buruk sekaligus memiliki pikiran yang baik bingung gak jadi kira itu mustahil memiliki perasaan yang buruk tapi pikiran kita baik kayaknya gak deh nah di video sebelumnya Bang DJ pernah menjelaskan bahwa mind atau pikiran itu membuahkan sebuah rasa jadi berpikir akan menghasilkan rasa nah rasa itu kan ada rasa yang positif ada yang rasa negatif atau kita bilangnya moodnya lagi baik atau moodnya lagi tidak baik itu semua berawal dari pikiran oke lanjut ya ini mengingkari hukum tarik menari karena pikiran anda menyebabkan perasaan anda jika anda merasa buruk ini disebabkan karena anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang membuat anda merasa buruk pikiran anda menentukan frekuensi anda dan perasaan anda secara langsung memberitahu anda pada frekuensi mana anda berada ketika anda merasa buruk anda berada pada frekuensi yang menarik lebih banyak hal-hal buruk hukum tarik menarik berkewajiban merespon dan memancarkan kembali lebih banyak gambar buruk dan hal-hal yang akan membuat anda merasa buruk ketika anda merasa buruk dan tidak berupaya mengubah pikiran dan perasaan agar lebih baik anda sebenarnya berkata woi bawakan lebih banyak situasi yang akan membuat saya merasa buruk ayo bawakan ayo ayo kadar ye kadar ye sisi baiknya adalah bahwa anda mempunyai emosi dan perasaan yang baik anda tahu ketika perasaan baik itu datang karena perasaan itu membuat anda merasa baik semangat gembira penuh syukur dan cinta bayangkan jika kita dapat merasakannya setiap hari ketika anda merayakan perasaan-perasaan yang baik anda akan menarik lebih banyak perasaan yang baik serta hal-hal yang membuat anda merasa lebih baik sebenarnya sederhana apa yang saya tarik saat ini apa yang saya tarik saat ini lihat saja bagaimana perasaan anda saya merasa baik good teruslah seperti itu mustahil untuk merasa baik sekaligus memiliki pikiran yang negatif mustahil eh mustahil jika teman-teman merasa baik ini disebabkan karena teman-teman memikirkan pikiran-pikiran yang baik saatat guys ini tuh penting banget dan ini adalah clue-nya nah anda lihat anda bisa mendapatkan apapun yang anda inginkan dalam hidup tanpa batas ya unlimited apa lagi ya infinity tetapi ada satu syarat anda harus merasa feel good anda harus merasa I feel good dan jika anda memikirkan hal itu bukankah itu yang selalu anda inginkan hukum ini sungguh sempurna jika anda merasa baik anda menciptakan sebuah masa depan yang selaras dengan hasrat anda jika anda merasa buruk anda menciptakan sebuah masa depan yang tidak selaras dengan hasrat anda ketika anda menjalani hidup sehari-hari hukum tarik-menarik bekerja di setiap detik segala sesuatu yang kita pikir dan kita rasa sedang menciptakan the future the future guys masa depan kita jika teman-teman khawatir atau takut teman-teman sedang mendatangkan lebih banyak kekhawatiran dan ketakutan ke dalam hidup teman-teman di sepanjang hari ketika teman-teman merasa baik pasti teman-teman sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik jadi teman-teman sedang berada di jalan yang benar dan teman-teman memancarkan frekuensi yang kuat yang menarik lebih banyak hal baik yang akan membuat teman-teman merasa baik raih saat-saat ketika anda merasa baik dan perahlah perah perasaan itu sadari bahwa ketika anda merasa baik anda sedang menarik dengan kuat lebih banyak hal baik ke diri anda marilah kita beranjak satu langkah lebih jauh bagaimana jika perasaan-perasaan anda sebenarnya adalah pemberitahuan dari semesta untuk menyampaikan apa yang sedang anda pikirkan perasaan-perasaan kita adalah suatu mekanisme umpan balik bagi kita mengenai apakah kita sedang berada di jalan yang benar atau tidak apakah kita sedang berada di dalam jalur atau di luar jalur ingatlah bahwa pikiran-pikiran andalah yang menyebabkan atau penyebab utama dari segala sesuatu jadi ketika anda memikirkan sebuah pikiran secara terus-menerus pikiran tersebut segera dikirim ke semesta pikiran itu secara magnetis akan merekatkan diri ke frekuensi serupa dan kemudian dalam hitungan detik mengirim nilai frekuensi itu kembali ke anda melalui perasaan perasaan anda dengan kata lain perasaan-perasaan anda adalah komunikasi yang dikirim kembali ke anda oleh semesta yang memberi tahu frekuensi di mana anda saat ini berada perasaan anda adalah mekanisme umpan balik frekuensi anda ketika anda merasakan perasaan-perasaan yang baik perasaan-perasaan itu adalah pantulan komunikasi dari semesta yang mengatakan anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik begitu pula ketika anda merasa buruk anda menerima pantulan komunikasi dari semesta yang mengatakan anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang buruk jadi ketika anda merasa buruk ini adalah komunikasi dari semesta yang berkata warning peringatan ubah pikiran sekarang juga tercatat frekuensi negatif ubah frekuensi mulai menghitung mundur untuk perwujudan peringatan lain kali ketika anda merasa buruk atau merasakan emosi negatif dengarkan sinyal yang anda terima dari semesta pada saat itu juga anda akan menghalangi kebaikan mendekati anda karena anda sedang berada di suatu frekuensi negatif ubahlah pikiran anda dan pikirkan sesuatu yang baik ketika perasaan-perasaan yang baik mulai datang anda akan mengetahuinya karena anda sudah memindahkan diri ke suatu frekuensi yang baru dan semesta telah mengukuhkannya dengan perasaan yang lebih baik begitu guys anda mendapatkan tepat seperti yang anda rasakan dan tidak terlalu cepat dengan apa yang anda pikirkan ini sebabnya mengapa orang cenderung semakin terperosok jika jari kakinya tersandung ketika ia bangun dari tempat tidur seluruh hari akan berjalan seperti itu mereka tidak memahami bahwa sekedar memindahkan emosi akan mengubah seluruh hari dan kehidupan jika anda memulai hari dengan baik dan berada dalam perasaan bahagia menurut hukum tarik-menarik selama anda tidak membolehkan sesuatu mengubah suasana hati anda akan melanjutkan dengan menarik lebih banyak situasi dan orang yang memelihara perasaan bahagia itu kita semua pernah mengalami hari-hari atau saat-saat ketika keburukan itu dilanjutkan dengan keburukan lainnya oke pernah kan ngalamin pernah 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 kan 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 nah reaksi berantai dimulai dengan satu pikiran terlepas dari apakah anda menyadarinya or no satu pikiran buruk menarik lebih banyak pikiran buruk frekuensinya terkunci di tempatnya dan akhirnya beberapa hal buruk terjadi kemudian ketika anda bereaksi terhadap satu hal yang buruk anda menarik lebih banyak hal buruk reaksi akan menarik hal-hal yang kurang lebih sama guys dan reaksi berantai harus terus terjadi sampai anda mengeluarkan diri dari frekuensi itu dan dengan sengaja mengubah pikiran-pikiran anda anda dapat memindahkan pikiran-pikiran anda ke apa yang anda inginkan menerima peneguhan melalui perasaan-perasaan anda bahwa anda telah mengubah frekuensi sehingga hukum tarik-menarik akan menangkap frekuensi baru itu dan mengirimkannya kembali kepada anda sebagai gambar-gambar baru hidup anda yes sesimpel itukah yes secara teori simpel tapi ternyata butuh perjuangan untuk memahami teori ini guys oke lanjut ya disini anda dapat memanfaatkan perasaan dan menggunakannya untuk mempercepat perwujudan apa yang anda inginkan dalam hidup anda dapat sengaja menggunakan perasaan anda untuk memancarkan frekuensi yang lebih kuat lagi dengan menambahkan perasaan kepada yang anda inginkan begitu guys eh jangan dulu kemana-mana klik dulu subscribe oke jika video ini bermanfaat teman-teman boleh banget kok nge-share video ini nanti abang kuji kasih hadiah apa hadiahnya abang kuji doakan mudah-mudahan yang nge-share yang like yang komen baik-baik channel ini abang kuji doakan sehat kaya raya makin cerdas makin pintar makin soleh makin baik makin bijaksana dan selalu seri ya ciaaa itu kan afirmasinya dan biji oke lanjut guys saat ini saat ini juga anda dapat memulai merasa sehat anda dapat mulai merasa makmur anda dapat mulai merasakan cinta yang menyelimuti anda bahkan jika cinta itu tidak ada tidak ada disana yang akan terjadi adalah semesta akan mengiringi sesuatu dengan jenis lagu anda semesta akan mewujud selaras dengan bentuk perasaan di dalam diri anda karena begitulah cara anda merasa jadi apa perasaan anda saat ini berhentilah sejarah untuk memikirkan bagaimana perasaan anda jika anda merasa tidak terlalu baik dibandingkan yang anda inginkan fokuskan perasaan yang anda rasakan di dalam diri dan tingkatkan terus perasaan tersebut ketika anda berfokus kuat pada perasaan anda dengan berniat mengangkat diri anda dapat dengan kuat meninggikan perasaan anda salah satu caranya adalah memejamkan mata close your eyes close your eyes salah satunya adalah memejamkan mata menutup diri dari gangguan ini masuk ke zona no mind tarik nepas keluarkan tarik nepas keluarkan berfokus pada perasaan di dalam diri dan tersenyum selama satu menit oke bangku bisa gak ya senyum selama satu menit pikiran dan perasaan anda menciptakan hidup anda akan selalu begitu dijamin sama seperti hukum gravitasi hukum tarik menarik tidak pernah meleset anda tidak akan melihat babi terbang karena hukum gravitasi membuat kesalahan atau lupa menerapkan gravitasi pada hari itu ya begitu pula tidak ada kekecewalian dari hukum tarik menarik jika sesuatu datang kepada anda andalah yang menariknya dengan pikiran yang berkepanjangan hukum menarik sangat tepat dan cepat huh saya gak kages babi yang terbang ya lanjut memang sulit untuk diterima tetapi ketika kita dapat mulai membuka diri terhadapnya percabangan dari hukum ini sungguh luar biasa ini berarti apapun yang telah dilakukan pikiran dalam hidup anda akan dapat diubah melalui perpindahan kesadaran anda memiliki daya untuk mengubah segalanya karena anda yang memilih pikiran anda dan yang merasakan perasaan anda gitu guys sangatlah penting bahwa anda merasa baik karena perasaan baik inilah yang terkirim keluar sebagai sebuah sinyal ke alam semesta dan mulai menarik lebih banyak hal baik kepada siapa yes kepada teman-teman jika semakin anda bisa merasa baik semakin banyak anda menarik hal yang membuat anda merasa baik dan mampu membawa anda semakin tinggi dan tinggi ini guys kuncinya guys ini beneran mungkin nanti di salah satu video bang giji kita ditemenin bang kuji kebahas ini lebih spesifikasi lagi tentang rasa karena kuncinya itu ada di rasa guys oke lanjut ketika anda merasa murung tahukah anda bahwa anda dapat mengubahnya dalam seketika pasang musik yang indah atau mulai nyanyi ini nyanyi itu nah itu akan mengubah emosi anda guys atau nonton komedi gitu ya atau apalagi bermain sama kucing misalkan atau pikiran atau pikirkan sesuatu yang indah pikirkan misalkan seorang bayi atau seseorang yang sungguh-sungguh anda sayangi anda cintai dan tinggallah di situ yes tinggallah tinggallah situnya berarti fokuskan di situ sungguh-sungguh pertahankan pikiran itu di benak anda halangi semua pikiran lain kecuali pikiran itu saya jamin ya anda akan merasa lebih baik buatlah sebuah daftar dari beberapa pemindah rahasia agar siap digunakan yang saya maksud dengan pemindah rahasia ini adalah hal-hal yang dapat mengubah perasaan anda dalam seketika mungkin kenangan yang indah C bersama mantan peristiwa di masa depan misalkan atau saat-saat lucu orang yang anda cintai atau musik favorit anda kemudian jika anda menemukan diri sedang marah atau frustasi atau merasa tidak enak berpalinglah ke daftar pemindah rahasia anda dan fokuskan pada salah satunya hal-hal yang berbeda akan memindahkan anda ke saat-saat yang berbeda jadi jika salah satu tidak mempan menggunakan pemindahan yang lain hanya dibutuhkan satu atau dua menit mengubah fokus untuk memindahkan diri dan frekuensi anda nah ini juga klub tentang fokus ya nanti di video berikutnya bakal seru dibahas ini prinsip dari perasaan yang baik juga berlaku misalnya pada hewan peliharaan keluarga hewan sangat bagus karena menempatkan anda pada suatu situasi emosional yang baik ketika anda mencintai hewan peliharaan anda situasi rasa cinta yang baik itu akan mendatangkan kebaikan ke dalam hidup anda ini adalah hadiah yang luar binasa yang luar biasa tidak ada kekuatan yang lebih besar di semesta ini dibandingkan kekuatan cinta perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang dapat anda pancarkan jika anda dapat membungkus setiap pikiran dalam cinta jika anda dapat mencintai segala sesuatu dan setiap orang hidup anda akan berubah perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang dapat anda pancarkan jika anda dapat membungkus setiap pikiran dalam cinta jika anda dapat mencintai segala sesuatu dan setiap orang hidup anda akan berubah yes bener aku jamin itu sebenarnya beberapa pemikir besar dari masa lalu mengacu hukum tarik menarik sebagai hukum cinta dan bila kita pikirkan kita akan mengerti mengapa demikian jika anda memikirkan pikiran-pikiran yang tidak baik tentang seseorang anda akan mengalami perwujudan dari pikiran-pikiran yang tidak baik itu anda tidak dapat melukai orang lain dengan pikiran anda yes benar anda hanya akan melukai diri anda sendiri jika anda memikirkan pikiran-pikiran cinta tebak siapa yang menerima manfaatnya yes adalah teman-teman jadi jika aras utama anda adalah cinta hukum tarik menarik atau hukum cinta akan merespon dengan kekuatan yang terbesar karena anda berada di frekuensi yang lebih tinggi semakin besar cinta yang anda rasakan dan pancarkan semakin besar kekuatan yang anda manfaatkan ini adalah sebuah prinsip yang abadi dan mendasar yang terdapat di dalam segala hal dalam setiap sistem filsafat dalam setiap agama dan dalam setiap ilmu pengetahuan tidak ada yang lepas dari hukum cinta perasaanlah yang memberi vitalitas pada pikiran sekali anda mulai mengerti dan sungguh-sungguh menguasai pikiran dan perasaan anda saat itulah anda melihat bagaimana anda menciptakan realitas anda sendiri disitulah letak kebebasan anda disitulah letak semua daya anda hidup sungguh luar biasa ya seharusnya emang begitu dan akan seperti itu ketika anda memulai menggunakan rahasia ini ini adalah kehidupan anda dan kehidupan seperti ini menanti sampai ditemukan anda mungkin sampai saat ini anda menganggap hidup itu sulit dan hidup itu adalah perjuangan jadi menurut hukum tarik menari anda akan mengalami hidup yang sulit dan hidup yang penuh perjuangan oke mulai sekarang berteriaklah kepada semesta hidup itu mudah hidup itu sangat baik semua hal yang datang pada saya ada kebenaran di lubuk diri yang terdalam yang telah menanti untuk ditemukan anda dan kebenaran ini ini adalah anda layak mendapatkan semua hal baik yang bisa ditawarkan oleh kehidupan anda mengetahuinya karena anda merasa tidak senang ketika anda mengalami kekurangan hal-hal yang baik semua hal yang baik adalah hak lahir anda anda adalah pencipta diri anda dan hukum tarik menarik adalah alat yang ampuh untuk mencipta apapun yang anda inginkan di dalam hidup welcome to keajaiban hidup dan kebesaran anda oke guys sedikit lagi ya kita masuk ke ringkasan rahasia aduh bang DJ kemana ya kok gak dateng-dateng sih oke biarin sama aku aja diberesin ya ringkasan rahasia hukum tarik menarik adalah hukum alam hukum ini sama pentingnya dengan hukum gravitasi tidak ada yang muncul ke pengalaman anda kecuali anda memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus untuk mengetahui apa yang anda pikirkan tanyakan bagaimana perasaan anda kepada diri anda sendiri emosi adalah alat berharga yang mengatakan apa yang kita pikirkan tidak mungkin atau mustahil atau impossible untuk merasa buruk sekaligus memiliki pikiran yang baik pikiran menentukan frekuensi anda dan perasaan segera mengatakan frekuensi anda berada di mana ketika anda merasa buruk anda berada di frekuensi yang menarik lebih banyak hal buruk ketika anda merasa baik anda menarik sepenuhnya lebih banyak hal baik kepada anda pemindah rahasia misalnya kenangan yang indah bersama mantan alam atau musik favorit dapat mengubah perasaan anda dan memindahkan frekuensi dengan segara perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang bisa anda pancarkan semakin besar cinta yang anda pancarkan semakin besar kekuatan yang anda pergunakan oke teman-teman file 1 telah selesai file selanjutnya nanti entah Bang DJ atau Bang KUJ saya gitu ya nanti kita akan masih berbicara tentang teori hukum tarik-menarik berisi file cara menggunakan rahasia dan proses penuh daya oke terima kasih saya KUJ bye-bye selamat menikmati selamat menikmati